Sebanyak 78 catatan diberikan DPRD Kota Malang kepada Wali Kota Malang atas laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Tahun Anggaran 2023. Hal itu disampaikan oleh Tim Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kota Malang dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota Malang pada Senin 13 Mei 2024. Dalam catatan tersebut, Tim Banggar juga menyampaikan sejumlah rekomendasi, khususnya meliputi berbagai aspek kegiatan penyelenggaraan pemerintah Kota Malang. Di antaranya, tingkat inflasi Kota Malang yang terkendali tapi masih rentan terjadi kenaikan harga sembako, juga banyaknya kekosongan jabatan, program smart city yang belum berjalan efektif, reformasi teknologi perlu dievaluasi hingga penegakan perda kurang optimal. DPRD menyoroti, PAD Kota Malang pada tahun 2023 yang masih di angka 79 persen, pendapatan pajak jauh dari target, retribusi parkir tak memenuhi target, perbaikan pasar belimbing dan pasar besar perlu segera ditangani. Sorotan juga ada pada stabilitas harga sembako. Di sisi lain, Lisporapar Kota Malang diminta mengoptimalkan persiapan Port Prof Jatim 2025 hingga dorongan soal perbaikan kearsipan di perpustakaan Kota Malang. Ketua DPRD Kota Malang, Imadirian Diana Kartika mengatakan bahwa catatan dan rekomendasi dari Banggar itu diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi OPD. Sementara itu, PJ Wali Kota Malang, Wayu Hidayat menilai yang dipaparkan tim Banggar DPRD Kota Malang akan menjadi catatan bagi Pemkot Malang. Demi melakukan perbaikan di tahun-tahun berikutnya, juga untuk meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya, hari ini ada tiga berbicara kita, rapat paripurna laporan pansus Kota Layak Anak tadi sudah kita sampaikan. Karena ini memang sangat mendesak dan dibutuhkan sekali oleh pemerintah Kota Malang terkait penilaian sakit Kota Malang tentang perda, harus adanya perda Kota Layak Anak. Karena sudah ada laporan pansus, maka besok adalah kita akan mengambil keputusan lewat pendapat akhir praksi, tapi sudah kita sepakati di rapat pimpinan, semua praksi akan menerima perda ini, sehingga peran perda segera akan kita jadikan perda. Jadi besok masih ada satu paripurna lanjutan daripada paripurna hari ini. Dan yang tadi yang terpenting adalah rekomendasi, paripurna rekomendasi laporan badan anggaran terkait dengan LKPC Wali Kota 2023. Banyak hal yang kita soroti, ada 78 sorotan, 78 catatan di semua OPD, di semua kabak, di semua kegiatan pemerintahan, Semua kita cermati bersama dan ini bisa dijadikan sebagai perbaikan, saran perbaikan dan evaluasi. Untuk Kota Malang, itu sebenarnya kebaik sekali, berkait dengan penanganan Kota Layak Anak. Dan kategori yang selalu disandang kemarin, kita adalah Nindia. Nah, untuk bisa jadi Madian, ini ada beberapa kecantuan-kecantuan, salah satunya adalah regulasi. Regulasi ini adalah percaya mengenai Kota Layak Anak. Selama ini kita belum juga berkait, jadi kita tidak bisa meningkatkan prestasi atau penyarga diberikan oleh pusat untuk menjadi mati ya. Nah, utama, ya. Karena kita selama ini masih mati ya terus ya. Ini kehadiran yang lebih utama. Utama yang paling tinggi, nah ini perlu ada satu dasar, yaitu percaya mengenai Kota Layak Anak. Terima kasih.